Dua pekan berlibur di Eropa, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina setibanya di tanah air langsung bergegas menuju acara jumpa fans bersama fans Rafatar di bilangan Jakarta Selatan. Iya, 10 jam lebih perjalanan pulang dari Eropa ke tanah air, tak membuat pasangan keluarga selebriti ini letih untuk tampil mengobati rasa kangen fans setianya Rafatar yang sebentar lagi launching layar lebar. Di hari ini kita baru sampai dari Eropa banget, baru turun pesawat langsung ke sini karena ada meet and greet buat tiket filmnya Rafatar buat tiket nonton film premiernya jadi hari ini kita meet and greet. Capek sih, capek banget besok kita udah langsung kerja lagi. Tapi tadi di pesawat kita tidur lama, tidur 10 jam lebih ya. Dua pekan menjelajahi daratan Eropa, benar-benar dihabiskan Rafi dan Gigi bersama putra tunggal mereka Rafatar Malik Ahmad. Yang menarik, dua kali liburan ke Eropa, Rafi selalu pulang ke tanah air dengan penampilan baru. Tengok saja kemarin, entah sengaja atau bukan, untuk kesekian kalinya ia pulang dari Eropa tampil dengan janggut, kumis dan jambang lebar. Hiburan malah ngapa-ngapain, jadi udah bangun tidur makan, bangun tidur makan gitu. Ya paling besok udah dipotong lagi buat kerja. Sejumlah kota di Eropa seperti Amsterdam, Paris, Barcelona dan tak lupa London, kota di mana Gigi dulu menempuh studi menjadi tempat favorit keluarga Rafi selama melawat ke Eropa. Lantas benarkah, selain berlibur, Rafi dan Gigi selama belasan hari di Eropa juga sekaligus berbulan madu kedua. Ya kalau anak-anak sedikasihnya aja, sedikasihnya. Enggak, cuma pengennya tadinya tahun depan pas Rafatar, pas tiga tahun lah. Nah kan kita, aku sendiri sama adik-adik aku beda tiga tahun, tiga tahun. Tadi kalau beda tiga tahun dia, sekarang kan udah mulai mandiri, tahun depan kan lebih bisa mandiri. Jadi kalau punya adik lagi lebih enak ninggalinya dia. Kalau beda setahun, beda dua tahun, kesian juga dia kan masih butuh perhatian. Tak seperti kebanyakan para pesohor lainnya, jika melancong ke Eropa menghabiskan waktu untuk belanja, Rafi dan Gigi justru menghabiskan waktu semata-mata untuk menghabiskan waktu bersama Rafatar. Bahkan untuk urusan oleh-oleh, Rafi dan Gigi hanya membeli sesempatnya. Enggak, kita mah gak belanja apa-apa, kita mah cuma jalan-jalan aja. Jadi emang kalau Rafi gak terlalu suka jalan-jalan berlibur oleh-oleh, dia pasti kalau jalan-jalan ya jalan-jalan aja. Aku katakan selama, kalau disini udah gak bisa kemana-mana, aku syuting dari hari Senin sampai hari Sabtu, minggu juga kadang ada kerjaan, Gigi juga biar setiap hari ada kerjaan. Jadi ya kalau liburan ya dua minggu kayak kemarin, ya benar-benar quality time aja sama tenang sama istri. Baru saja pulang berlibur dari Eropa, tampaknya bukan akhir dari pelancongan Rafi dan Gigi bersama Rafatar ke luar negeri. Untuk merayakan hari ulang tahun kedua Rafatar, 15 Agustus mendatang, Rafi dan Gigi siap melancong ke Jepang. Nanti rencananya pas ulang tahunnya Rafatar, kita pengen di-disinglah Jepang gitu, pengen. Karena dia udah ngerti lah yang namanya Mickey Mouse gitu-gitu, dia udah suka.